Sobat ini yang menyebabkan media itu keluar Sobat ini yang menyebabkan media itu keluar Ini kondisinya strainer dan jebol-jebol ini berarti Iya itu bolong Harusnya nggak boleh gitu ya Harusnya nggak boleh ketika di bekuas dia bakal keluar Ini karbonnya ini Karbonnya ya Iya udah nyampur sama lumpur Jadi kalau jarang di bekuas dia akan tembus Kalau udah tembus dia masuk ke sini Nyaringnya di situ Kalau ini kan nggak nyaring secara Ini ya paling penyaringan dia cuma 10% Buat partikel kecil aja yang lolos Kayak partikel kayak gini Kecil-kecil kayak gini Kalau dia 3 skaporit Ada sistem oksidasinya Dua minggu sampai sebulan itu tergantung dari Tergantung dari pemakaian air Kalau airnya setiap hari debit pemakaiannya banyak Maka dia semakin boro Selamat menikmati 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 kotoran di atas, karena air pertama kalau normal, air dari gini naik ke atas, normal saring, treatment kalau tidak bersih, keluar disini, ini kan ditutup flownya ke atas kan, ditutup, jadi gini dia supaya air kotoran yang di atas ini supaya terbuang, kalau tadi filter tadi ya? iya, dari bawah tadi flownya naik ke atas, kalau dia nggak dipersihin, otomatis kotoran akan lumpuh nggak lumpuh di atas, dia akan remit sebagainya, jadi tembus bagiannya, apalagi WTP, kadang bagus, kadang black kalau WTP kalau foam tuh dekasih bagus dia, kalau bekosnya untuk mengeluarkan kotoran pak, ya, yang di atas ini, yang lucu di sini terus ditambah ininya juga kotor pak, ini memang mengarih juga, kalau dia sudah kotor, mampet, air akan kecil pak itu apa tuh? mikron, jadi saringan yang di dalam sini pak? oh ya gitu, jadi partikel-partikel kecil kayak gini nih, kan, dia tidak akan lolos ke atas, karena dia sudah mampet jadi air yang keluar di atas itu kecil, seperti itu, makanya nak, ini dikontrol, ini kan bening ya pak ya, gampang kontrolnya jadi kalau kelihatan dari kaca, udah gini banget tuh, kelihatan dari kaca, udah coklat banget kan, terlalu berat, sedikit rusak, nah, yang dikontrolnya kalau belum ada, tosok gitu, indikator tinggal layaknya seperti ini pak, udah coklat kayak gini nih, ini dia tidak bisa dibersihin mak, karena dia serabut, kalau disikat malah hancur, gitu, jadi kalau udah kotor gitu, dia diganti, dibuang kotornya seperti DR backwash ini, ini udah ketahuan sekali pak, jarang di backwash, kalau serang lo rajin di backwash, ketika kita backwash, tidak akan separah ini ini masih naik pak, dia, masih berjalan, iya, cuman memang pompanya agak kelan, nggak sekecang gitu, sesuai dengan wattnya 125 watt hanya karatannya saja, cuman, tidak menutup, mungkin dia hanya karatan, bisa bikin jebol ini juga pak, dia, kalau sudah karat ini jebol, bakal ini kotoran sudah habis, dia kan lama-lama bersih, 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 sekalian bersih, setelah yang rata, itu backwash kalau dia nggak pernah di backwash, dia kan selalu kena air kotor di atas, kotor, kotor, kalau businya tinggi, ya kena busi tinggi, makin lama, makin karat, jadi jebol, gitu kok air udah kayak air kopi, kotor banget selamat menikmati Sahabat Hydro, yang ini saya bersama Bu Harlina beliau telah menggunakan Hydro, sejak 2019 kita dengar testimoni Ibu Harlina, pesan setelah menggunakan filter kita, apakah airnya menjadi bagus nggak boleh sih coba, nggak ada masalah ya untuk sebelum menggunakan filter air Hydro ataukah airnya sebelumnya seru, bau ya, kita kata nggak perlu air ya biasanya persis air sepam terus itu hanya untuk itu ya untuk ngiram bunga ya memang sih bau ya karena kan ini kan air seket laut ya Oke Sobat Hydro untuk untuk permasalahan Bu Harlina sekarang filter airnya itu jarang di bekuas contoh air yang jarang di bekuas seperti ini lalu setelah tadi kita perawatan jadi kembali semula baik, terima kasih Bu Harlina atas testimoni menggunakan filter airnya Hydro terima kasih juga kalian mempercayai Hydro sebagai analasi untuk airnya baik, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih